Pemandangan pegunungan Alpen ini luar biasa. Wow, aku belum pernah merasa sebebas ini sebelumnya. Hah? Tunggu sebentar, apa itu? Suara mengeyong yang aku dengar. Aku mengikuti suara itu ke sungai yang deras di dekatnya. Dan di sana, terperangkap di batu di tengah-tengahnya, ada seekor kucing yang ketakutan. Oh tidak, kasihan sekali. Aku harus membantunya. Aku segera meraih pohon terdekat, lalu mencondongkan tubuh ke arah batu dengan payung terbuka di sisi lain agar si kucing bisa melompat. Kucing itu ragu-ragu sejenak sebelum melakukan lompatan. Tapi ternyata lebih berat dari yang kuperkirakan. Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sungai. Aku menangkap kucing itu tepat pada waktunya, tetapi arus yang kuat membuat kucing itu tidak bisa terapung. Dalam keadaan panik, aku berteriak minta tolong. Namun ombak menerjangku dan seteguk air memenuhi mulutku. Dan dalam sekejap, aku merasakan sekelilingku menjadi gelap. Ugh, benda apa yang basah dan getal ini yang menggosok wajahku? Aku membuka mataku dan melihat kucing itu duduk di atasku. Syukurlah dia tidak apa-apa, tapi aku di mana? Ini kelihatan seperti rumah pondok pedesaan. Tiba-tiba, seorang pria masuk ke kamar dengan membawa nampan. Siapa kamu? Tenang, akulah yang melompat ke sungai untuk menyelamatkan kalian berdua. Ternyata, dia kebetulan lewat di tepi sungai sementara kami ditelan arus. Dan dia tidak ragu-ragu langsung terjun untuk menyelamatkan kami, lalu membawa kami kembali ke rumahnya. Oh, ehm, terima kasih. Untuk semuanya. Tentu saja. Ini, makanlah. Jadi, kenapa kamu dan Topaz jatuh ke saluran air? Siapa? Oh, maksudmu kucing itu? Kenapa kamu tahu namanya? Di sini tertulis. Lihat, kalau begitu, kurasa ini bukan kucingmu. Ku beritahu dia bagaimana aku tidak sengaja menemukan Topaz. Jadi, keluarganya pasti tinggal di sekitar sini. Mendengar itu, dia setuju untuk membantuku menemukan pemilik Topaz keesokan harinya. Dia bahkan memberiku tempat tidur untuk malam itu. Lalu keluar dan berkata dia akan tidur di sofa. Tapi sebagai tamu aku tidak bisa membiarkan dia melakukan itu. Jadi, aku mengambil selimut dan duduk di sebelahnya. Kamu punya tato keren, ya? Terlihat seperti planet Mars kecil, kan? Oh, itu tanda lahirku. Satu-satunya peninggalan orangtuaku untukku. Hans kemudian bercerita kepadaku bahwa dia tumbuh tanpa mengetahui siapa orangtuanya atau kenapa mereka meninggalkannya. Pada usia 18 tahun, dia pindah dari Pantri Asuhan dan datang ke sini untuk menjadi seorang herbalis. Ah, aku merasa kasihan padanya. Dan bisa dibilang, aku bisa memahaminya. Sendirian itu sulit, tapi memiliki ibu dan ayah tidak akan menjamin kamu bahagia. Aku dilahirkan di keluarga berkecukupan dengan kedua orangtuaku. Tapi masalahnya mereka hanya bersatu karena sebuah perjodohan. Dan mereka saling membenci sejak saat itu. Rumahku selalu terasa dingin dan kosong, dan aku benci tinggal di sana. Jadi, begitu aku lulus SMA, aku mengambil satu tahun untuk berkeliling dunia. Sebenarnya, Swiss adalah perhentian pertamaku. Harus kuakui, menyenangkan memiliki seseorang untuk diajak bicara seperti ini. Kurasa Hans merasakan hal yang sama dengan tatapan yang dia berikan padaku. Dia terlihat sangat tersentuh. Keesokan paginya, kami membawa Topaz ke kota untuk bertanya-tanya. Ternyata hari ini adalah festival tahunan mereka. Jadi, banyak orang berdasarkan di sepanjang jalan untuk merayakan dan menonton parade tersebut. Hans memegang tanganku agar aku tidak tersesat. Namun entah kenapa, kerumunan itu tetap menarikku menjauh. Hingga aku terjebak di antara orang-orang yang berkeringat ini. Tiba-tiba, sebuah tangan meraih tanganku dan membawaku keluar dari sana. Fiu, syukurlah. Aku tidak bisa bernafas di sana. Dan apa kalian tahu? Seorang cowok super tampan dan penuh gaya berdiri di depanku. Apa kamu baik-baik saja? Saat itulah aku menyadari bagian ekor gaunku robek. Karena ketakutan, aku mencoba menutupinya. Jadi, dia mengeluarkan sel sutra dan mengikatkannya di pinggangku. Untuk sesaat, aku terdiam di tempat. Begitu kagum dengan perhatiannya. Tepat pada saat itu, ponselku berbunyi. Ada panggilan dari Hans. Dia menyuruhku untuk menemunya di air mancur. Eh, sedikit masalah. Aku tidak tahu di mana tempat itu. Ya, beruntungnya aku, pria gagah ini menawarkan untuk mengantarku ke sana. Kami mengobrol sepanjang jalan dan aku mengetahui namanya Willard. Dia tinggal di kota terdekat dan ada di sini untuk festival. Aku mengatakan aku datang untuk mencari pemilik kucing hilang yang aku temukan. Lalu, ketika aku tunjukkan padanya gambar topas, dia tidak bisa menyebunyikan keterkejutannya. Apa kamu yakin ini kucing yang kamu temukan? Aku mengangguk. Dia terdiam beberapa saat lalu berkata, Aku mungkin tahu pemiliknya, tapi aku harus pergi sekarang. Bawalah kucing itu dan temui di sana. Faye, senang bertemu denganmu. Lalu, dia membungkuk untuk mencium punggung tanganku sebelum dia pergi. Manis sekali. Aku menyaksikan dia menghilang ke tengah kerumunan. Berkat topas, aku mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Eh, kenapa kamu memasang wajah lucu itu? Aku menceritakannya tentang Willard dan meyakinkan untuk ikut bersamaku ke alamat yang tertera di sapu tangan. Dia tampak skeptis pada awalnya, tapi kemudian menyerah. Maksudku, selain ini kita tidak tahu. Itu layak dicoba, bukan? Keesokan harinya kami pergi ke tempat yang diberitahukan Willard kepada kami. Tapi, serius, benerkah ini tempatnya? Kenapa ada barisan orang yang memegang kucing yang hampir mirip dengan topas? Mereka bahkan memiliki kerah yang sama. Apa yang sedang terjadi? Aku bertanya ke seorang lelaki tua yang duduk di bangku. Dia bilang wanita jutawan yang tinggal di sini telah kehilangan kucing kesayangannya, topas. Orang-orang bilang namanya ada di urutan teratas daftar warisannya. Dan dia berjanji akan memberikan hadiah besar kepada siapapun yang mengembalikannya dengan selamat. Jadi para penipu ini mencoba menipu pemiliknya dengan membawa beberapa yang mirip topas ke sini. Tetapi, Madame Primrose bukanlah bodoh. Hah? Madame Primrose? Desainer ikonik dan presiden Wisteria Fashion Corps? Benar. Ya Tuhan. Aku segera menyeret Hans untuk berdiri di barisan. Soalnya impian masa kecilku menjadi seorang perancang busana. Dan tentu saja yang paling aku kagumi tak lain adalah Madame Primrose. Ah! Salah satu alasan aku datang ke Swiss adalah untuk mencarinya dan berharap menjadi muridnya. Dan sekarang lihat, apa yang mungkin terjadi? Akhirnya, giliran kami. Tapi, Aku harus menghentikan kalian sekarang juga. Baiklah, semuanya dengarkan. Madame Primrose tidak akan menerima topas apapun mulai sekarang karena dia bosan dengan tipu daya kalian. Jadi, bubarlah. Apa? Kami tidak menunggu setengah hari di sini tanpa hasil. Baiklah, aku akan mencari cara lain untuk masuk. Kami kemudian berjalan mengitari mansion dan menemukan gerbang sampingnya. Lalu, saat kami sedang memanjatnya, seorang pelayan menangkap kami. Tapi, dia tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia tampak sedikit genit terhadap Hans. Oh, aku punya ide. Ini kesempatan kita. Ayo sana buat dia menyukaimu. Dia kelihatan bingung pada awalnya, tapi kemudian mengerti maksudnya. Hei, menurutku kamu sangat manis. Hans kemudian mencoba yang terbaik dalam menggoda. Dan begitu dia kelepek-kelepek, aku memintanya untuk membantu kami mengembalikan topas ke pemiliknya. Awalnya pelayan itu ragu-ragu, tapi ketika kami bilang kami tidak perlu dibayar atau apapun, dia setuju mengizinkan kami masuk. Kami segera berpencar untuk mencari Madame Primrose. Aku berjalan di lorong yang seperti labirin. Lalu, tiba-tiba aku bertemu seseorang. Hati-hati. Tunggu. Aku tidak kenal kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku... Dia teman baruku. Apakah ada masalah? Maaf, Tuan Muda. Itu Willard. Dia datang untuk menyelamatkanku lagi. Senang bertemu denganmu lagi, Tuan Muda Willard. Kamu tinggal di sini? Kenapa tidak menelpon ketika kamu tiba? Kamu bawa kucingnya? Di mana itu? Berikan padaku sekarang juga. Willard, tenang. Topas aman. Aku baru tahu pemiliknya adalah Madame Primrose dan... Aku cucunya. Berikan saja kucing itu padaku sekarang. Perilaku gelisahnya sepertinya mencurigakan. Aku mundur beberapa langkah darinya, menolak melakukan apa yang dia katakan, lalu berlari. Kamu tidak mengerti? Tepat pada saat itu, Hans dan Madame Primrose muncul. Itu dia. Kamu baik-baik saja? Dia bertanya dengan cemas. Tapi, yang bisa kulihat saat ini hanyalah Madame Primrose. Dia mendekatiku, memegang tanganku, dan berulang kali mengucapkan terima kasih karena telah mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan Topas. Ini luar biasa. Hmm, tapi kenapa Willard pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa? Madame Primrose mengundang kami menginap untuk makan malam-malam itu. Willard dan ibunya Agneta juga bergabung dengan kami. Madame kemudian memberitahuku betapa berartinya Topas baginya. 20 tahun lalu, dia kehilangan putranya, Tuan Alvarez, karena kecelakaan mobil. Lalu setahun kemudian, cucunya Leroy menghilang. Kesedihannya hampir tak tertahankan, tapi kemudian dia dikaruniai seekor kucing, Topas. Dan, berkat dia, dia mulai sembuh. Kucoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia masih memiliki Willard, cucunya yang luar biasa dengan selera fashion luar biasa yang diwarisi dari neneknya. Namun, yang mengejutkanku, Madame Primrose mengatakan Willard bukanlah cucu kandungnya. Karena Agneta sebenarnya adalah istri kedua Tuan Alvarez dan merupakan ibu tiri dari cucu Leroy yang hilang. Dan Willard adalah putranya dari mantan suaminya. Aku dapat melihat Willard dan ibunya merasa sangat tidak nyaman. Willard pasti merasa sangat terluka karena Madame Primrose tidak pernah menganggapnya sebagai anggota keluarga. Lalu, alur pemikiranku diselah oleh Hans. Ugh, kenapa dia tidak menyuruhku untuk memberinya garam saja daripada menempelkan tangan kanannya ke wajahku seperti ini? Tiba-tiba, Agneta menatapnya malu dan menumpahkan anggur ke seluruh meja. Bu, ibu baik-baik saja. Dia tidak menjawab, tapi pergi begitu saja. Aku tahu itu karena dia melihat tanda lahir Hans. Apa ini? Dia tidak sopan sekali. Dia pasti sedang tidak sehat. Aku akan memeriksanya. Jadi aku mengikutinya ke gazebo taman. Disitulah aku mendengar dia berbicara dengan seseorang di telpon. Kamu punya satu pekerjaan sederhana. Membawa anak itu pergi sejauh mungkin. Tunggu, coba tebak. Dia muncul kembali. Aku tersentah kaget dan saat itu sebuah tangan menutup mulutku. Shh, diam. Oh, tapi yang lebih parah lagi, kucing bodoh itu membawa pulang cucu Leroy yang hilang. Benar sekali. Aku melihat tanda lahir Mars itu dengan mataku sendiri. Jika Primrose mengetahui hal ini, tamatlah kita. Kamu dengar? Tunggu, jadi Leroy, satu-satunya cucu Madam Primrose yang sebenarnya adalah Hans. Dan ibu tirinya adalah orang yang diam-diam mengusirnya. Lebih parah lagi, aku mendengar berita mengejutkan ini bersama putranya. Willard, tenanglah. Apa kamu tahu sesuatu tentang rencananya? Aku tahu ibu berada di belakang hilangnya Topaz. Itu sebabnya aku mencoba membawa kucing itu pergi lebih awal, agar aman darinya. Tapi, tapi Leroy juga. Itu sungguh tidak berperasaan. Apa yang harus kulakukan? Dia adalah ibuku. Aku bisa melihat jiwanya yang tulus dan baik hati tersiksa. Dan hatiku sakit karenanya. Aku tahu ini pasti sulit, tapi kamu harus mengatakan yang sebenarnya pada Madam Primrose dan memperbaikinya. Itu cara untuk menebus kesalahan ibumu, oke? Dia menatapku dengan matanya yang penuh emosi. Dan aku merasakan hatiku berubah menjadi bubur. Namun panggilan telepon dari Hans mengganggu kami. Dia mencariku dan berkata kita harus pergi. Benar, aku harus mengatakan yang sebenarnya padanya. Di dalam taksi kembali ke pondok Hans, aku menceritakan semuanya. Dan dia tertawa terbahak-bahak sambil berkata. Hehehe, aku Leroy, pewaris seorang jutawan? Oh, ayolah. Aku serius, kamu dibawa ke Panti Asuhan tepat 19 tahun yang lalu. Dan kalian berdua memiliki tanda lahir yang unik ini. Baiklah, jadi bagaimana jika aku benar-benar cucunya? Aku bahkan tidak mengenalnya dan aku jelas bukan anak orang kaya. Sepanjang hidupmu kamu kesepian. Inilah kesempatanmu untuk menemukan keluarga yang selalu kamu inginkan. Hans terdiam. Sepertinya aku telah mencapai titik lemahnya. Dan dia akhirnya setuju. Kami meminta supir untuk membawa kami kembali ke mansion. Namun tidak ada seorang pun yang bangun pada jam itu, kecuali seorang tukang kebun. Dia membawa kami ke perpustakaan jauh di dalam mansion, membawakan teh dan menyuruh kami menunggu. Beberapa saat kemudian, Hans mulai batu. Dan wajahnya membengkak. Oh tidak, dia pasti alergi terhadap sesuatu di dalam teh. Karena panik, aku berteriak minta tolong. Dan tukang kebun kembali dan membawa Hans ke mobil. Tapi kemudian sebuah tangan menjekapku dari belakang. Dan semuanya menjadi gelap. Aku terbangun dengan kepala berdebar-debar dan tidak bisa bergerak. Ketika aku mencoba memahami situasinya, aku menyadari bahwa aku diikat ke kursi. Mulut dilakban. Dikelilingi oleh peralatan medis yang berkarat dan tidak sehat. Dan di sisi lain ruangan, Hans tidak sadarkan diri dan diikat di tempat tidur pasien. Dan bertiri di sampingnya adalah Agneta. Dan tukang kebun. Dan seorang pria berblus dengan semacam perkakas di tangannya. Hendak melakukan sesuatu pada tanda lahir Hans. Aku mencoba berteriak dan berjuang untuk melepaskan diri, tetapi aku tidak bisa bergerak sedikitpun. Tepat pada saat itu, Willard menerobos masuk. Hentikan ini. Pergi sekarang juga atau aku akan memanggi polisi untuk bisnismu yang tidak memiliki izin. Dan ibu, aku sudah tahu semuanya. Jadi tolong sesali apa yang kamu perbuat. Agneta tampak sangat malu pada dirinya sendiri. Willard, semua yang aku lakukan untukmu. Kamu harus bisa memahaminya. Kau lihat bagaimana si wanita tua Primrose itu memperlakukanku. Aku sangat sedih. Lalu ayahmu menawarkan bantuan kepadaku. Ayah? Maksudmu, Tim? Bagaimana dia bisa menjadi ayahku? Jangan jadi munafik, nak. Aku tinggal dan bekerja di sini seperti seorang pelayan agar aku bisa dekat denganmu. Kami lakukan semua ini agar kamu jadi satu-satunya pewaris. Kamu pantas mendapatkannya. Sekarang selesaikan semuanya. Ah, aku tidak bisa, Tim. Menjauhlah dari ibuku. Dasar brengsek. Kamu tidak pernah peduli padaku. Kamu hanya pindah ke sini untuk memanipulasi dia melakukan pekerjaan kotormu. Orang jahat sepertimu tidak akan pernah menjadi ayahku. Kalau begitu, aku saja. Saat dia hendak menghapus tanda lahir Hans, tiba-tiba terdengar suara mengeyong dan topas muncul. Disusul, Madame Primrose. Menjauhlah dari cucuku. Kamu berani tinggal di bawah atapku selama ini dan mempermainkan keluarga ku. Bawa dia pergi. Untungnya, Hans sadar. Dan dia bertemu kembali dengan neneknya sambil menangis. Mereka mendapatkan akhir yang pantas mereka dapatkan. Hans memutuskan untuk tinggal di mansion bersama keluarganya yang lama hilang. Dia bahkan menanam kebun herbal di sana untuk mengobati dan menyembuhkan orang, seperti yang selalu dia harapkan. Madame Primrose akhirnya menemukan kedamaian, karena sekarang dia telah mendapatkan kembali cucu kesayangannya dan kucing kesayangannya. Dia juga berpikir mungkin dia terlalu keras terhadap Agnetha, jadi dia memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan apapun terhadapnya. Agnetha juga telah meminta maaf, namun ia merasa terlalu malu untuk tetap tinggal dan memutuskan untuk pindah dari mansion. Willard mengikuti ibunya dan membantunya memulai hidup baru. Bagaimana denganku? Ya, aku mendapatkan hal yang selalu aku impikan. Menjadi murid Madame Primrose. Itu adalah hadiahnya kepadaku karena telah membawa kembali kucing dan cucunya. Dan, saat ini, aku terlambat berkencan dengan pria yang sangat spesial. Bisa kamu tebak siapa dia? 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 Terima kasih.